Halo, balik lagi dengan Rizky, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan menguruskan panduan B-Accounting Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat merek dan model di B-Accounting Kita langsung aja, kita disini ada master, kemudian jenis item, ini ada merek dan model Kita coba open dua-duanya Disini kita bisa menggunakan fasilitas import, sama-sama juga fasilitas import Ini ada merek yang sudah pernah saya bikin Tujuannya apa sih dua item ini, tujuannya itu adalah untuk memberikan spesifikasi yang detail kepada produk Jadi kita kalau buka master, ini ada item Kita open salah satu Disini ada merek dan model Ini gunanya untuk memberikan spesifikasi lebih lanjut, lebih detail kepada produk, kepada item Dan apabila kalau kita ingin memfilter laporan menggunakan merek dan model itu juga bisa Jadi lebih mudah dalam membuat sebuah laporan, saya ingin laporan merek, kapal api, tampil, semua itu bisa Oke, jadi caranya membuatnya cukup mudah ya, tinggal kita new Kode terakhir berapa Terus disini mereknya misalkan roja liri Kita save, ya bisa ya Jadi kalau disini, kita cancel, edit, kita cari Oh belum muncul, kita harus lakukan sistem global refresh ya Oke, coba cari lagi, nah ini Raja Lele Oke, itu merek Kalau model juga sama, kita new 001 Ini modelnya misalkan QVT 01 Rush Ini modelnya Jadi ada QVT 02, 03 Ini lagi-lagi kita harus global refresh ya Kalau untuk menampilkan data yang sudah kita mau entry tadi Oke Jadi seperti ini untuk merek dan model Kalau pun ingin import juga bisa ya Ini ada import Ya, download contoh file Excel Oke, sangat gampang ya Tinggal nambahkan kode dan nama merek sudah selesai Terus ini juga pun, kalau model juga sama Ya, kode model dan model Oke, jadi itu cara menambahkan merek dan model di pihak accounting Kita ketemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih